Galaxy Tab E 2016 dengan S-Pen dipakai di tahun 2016, worth it! beberapa bulan ini aku sudah menggunakan Android tablet untuk menggambar tepatnya Samsung Galaxy Tab E 10 inci dengan S-Pen dan pada video ini aku akan membahas tentang tablet itu sendiri dan aplikasi di Android yang mendukung S-Pen yang tentunya review ini tidak jauh dari pendapatku sebagai artis atau Katara Indonesia itu adalah tukang gambar apakah tablet ini bisa kita gunakan sebagai pengganti desktop drawing tablet yang selama ini kita gunakan menggambar di desktop? setidaknya untuk kalian yang berprofisi sebagai artis memiliki sedikit gambar tentang tablet ini apakah tablet ini bisa menggantikan dari daily driver kalian yang sebelumnya atau tidak tablet ini punya harga yang relatif murah dengan kemampuan untuk mensupport S-Pen kalau kita lihat ada beberapa produk Samsung yang mendukung teknologi ini dan semuanya adalah produk flagshipnya Samsung dan tablet ini hadir cukup mengejutkan dengan teknologi yang biasanya hadir hanya pada produk-produk kelas atasnya Samsung untuk sedikit informasi tidak semua tablet mendukung teknologi S-Pen karena untuk mendukung teknologi S-Pen itu dibutuhkan sensor khusus di layar yang bisa mendeteksi S-Pen saat kita sentuhkan ke layar dan tidak semua tablet mendukung hal itu dan hanya beberapa produk saja yang mendukung teknologi S-Pen contohnya adalah Samsung ketika kita pertama kali mencabut S-Pen dari tempatnya maka layarnya yang dalam keadaan mati bisa langsung digambar dan S-Pennya terasa bagus banget buat gambar dia bisa mendeteksi tekanan dengan sangat baik dan ketika aku menggambar sangat lambat garisnya pun terasa tidak bergelombang dan sangat teras stabil tablet ini dibekali dengan RAM 3GB dan ruang penyimpanan 16GB ya, 16GB sangat standar sekali untuk ukuran tablet yang notabene ukurannya sangat besar tapi malah memiliki memori yang sangat kecil namun jangan khawatir karena dia sudah memiliki slot microSD yang bisa di-expand sampai 256GB kamera standar, suara standar, layar juga standar dan cuma S-Pennya saja yang di sini luar biasa karena itu memang harga jualnya tablet ini punya 3 saudara atau 3 adik tepatnya yang satunya punya layar 9 inci yang kedua punya layar 8 inci dan yang terakhir itu memiliki layar 7 inci dan yang terakhir ini tidak mendukung S-Pen dan yang aku pengen saat ini adalah kakak yang paling gede yaitu 10 inci lalu bagaimana kemampuannya jika digunakan untuk menggambar aku sudah beberapa bulan menggunakan tablet ini dan sejauh ini sih oke-oke saja aku juga sudah mencoba beberapa aplikasi contohnya di sini adalah Sketchbook, Painter, Rock Animator, Average, Medibank dan favoritku di sini adalah Sketchbook saat mulai menggambar di Sketchbook terasa banget kalau aplikasi ini sangat intuitif dengan interface yang simple tapi sangat lengkap bahkan hampir menyamai versi desktopnya dengan S-Pen yang mendukung tekanan membuat menggambar menjadi lebih nyaman lagi tapi apakah aplikasi ini sudah cukup untuk menggantikan aplikasi menggambar yang ada di desktop? hmm.. kayaknya masih belum ya aku juga sudah mencoba beberapa aplikasi lain yang ada di Android dan itu masih belum bisa menyaingi akau bahkan menyamai aplikasi desktop tapi kalau hanya untuk menggambar casual atau sketch seringan aku yakin aplikasi ini, aplikasi di tablet ini sudah lebih dari cukup so, apakah tablet ini sudah bisa menggantikan driver kita sehari-hari seperti desktop? drive di tablet? tentu saja belum tapi tablet ini bisa digunakan untuk menunjang profesi kita sebagai artis saat on the go karena tidak mungkin dan akan sangat merepotkan kalau kita harus membawa desktop drawing saat sedang mobile dan dengan kemampuan yang sangat baik dari tablet ini aku rasa dengan sedikit kesabaran kita bisa membuat gambar yang tidak kalah dengan aplikasi desktop itulah sedikit pengalaman aku beberapa bulan ini menggunakan Samsung Galaxy Tab A with S Pen apakah data kalian ada juga yang menggunakan tablet ini tapi tidak sudah mendapat kalian boleh berkomentar di bawah atau kalian memiliki pertanyaan-pertanyaan tentang tablet ini kalian bisa juga komentar di bawah terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai sampai jumpa di video selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax